Pemirsa, satu dari tujuh mobil yang hanyut saat banjir bandang di Sukabumi, Jawa Barat, ditemukan di aliran sungai Cikaso, 500 meter dari titik hanyut. Tim Sar Brimopori mengevakuasi mobil di tengah derasnya arus sungai. Mobil minibus ini merupakan milik warga Tegal, Bulut, Kabupaten Sukabumi, yang hanyut bersama enam mobil lainnya saat banjir bandang menerjang pada 4 Desember lalu. Mobil ditemukan tersangkut batu besar di aliran sungai Cikaso dengan jarak sekitar 500 meter dari lokasi saat hanyut. Tim Sar Brimopori dikerahkan mengevakuasi mobil dari derasnya arus sungai. Dengan menggunakan tali sling, mobil berhasil ditarik ke pinggir sungai dalam waktu satu jam. Saat kejadian banjir bandang di dalam mobil tersebut terdapat tiga penumpang yang merupakan satu keluarga. Mereka terjebak banjir dan terpaksa memarkir mobil di desa Curug Luhur yang menjadi titik paling parah terdampak banjir bandang. Ketika itulah mobil terseret banjir bandang. Dari tujuh mobil, lima sudah ditemukan. Sementara dua lainnya masih dalam pencarian. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.